Pada pelaksanaan kegiatan perlombaan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda Karimun Firmansyah. Meski terbilang kegiatan perlombaan dilaksanakan secara sederhana, pada pelaksanaan perlombaan kali ini diisi dengan bulu tangkis, tenis meja, bola voli, dan pembacaan Undang-Undang 1945 serta pengucapan panca prasetya korpri. Ketua Penitia Amri mengatakan kegiatan ini merupakan wujud dari spirit serta memotivasi kepada seluruh pegawai korpri, serta agar dapat menumbuhkan kreativitas dan mampu meningkatkan partisipasi para anggota korpri dalam pelaksanaan HUD ke-47 tahun. Sementara itu pada kesempatan yang sama, dalam sambutannya Sekretaris Daerah Firmansyah mengharapkan bahwa yang masuk ke wadah korpri diharapkan agar mampu membesarkan nama korpri dengan bekerja dan terus berusaha. Dengan dilaksanakannya kegiatan perlombaan tersebut, diharapkan menjadi ajang untuk mempereratali silaturahmi bagi para PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Selain kegiatan perlombaan, akan diselenggarakan pelaksanaan donor darah, gerak jalan, serta pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.